lor lor ini kan musim panas angin kencang jadi perkotot dulur-dulur itu harus dikasih vitamin semacam kayak vitaminnya apa lor ini saya memakai kacang hijau kacang hijau ini ini sudah saya rendam dari semalam Oke lah cara rendamnya bagaimana jadi kacang hijau direndam pakai air dingin lalu sekarang waktunya ngasih nah sekarang mau kita saksikan bersama-sama dikasih kacang hijau ini nah nanti cara penjemuran juga tidak boleh lama-lama karena angin nah perhatikan perkotut saya nih nih tuh pada dalam tuh eh pada di dalam tuh tak taruh pada dalam karena ini angin saya takut monggo sekarang kita saksikan bersama-sama cara ngasihnya nah ini lor kacang hijau rendaman ini kacang hijau rendamnya ini dikasih ke burungnya dikasihnya jangan banyak-banyak lor Hai cukup tiga butir tiga atau empat butir lah boleh nah tiga butir begini ngasihnya pagi atau siang ini sudah lunak satu sudah rendaman bunyi top kontolobot Oh terus hot jangan berhenti manggung tak kami video penjabaran kancamu manggung dua itu fungsi dari kacang hijau ini apa dulur fungsinya ini bisa membantu multivitamin jadi perkotut itu jaga daya tanda tua lemah itu cerdas lah Ibaratnya Menungso ini dikasih kacang hijau cerdas anak kecil dikasih susu cerdas enggak corbor tak power power Sekarang ontolo hot Ontolo hot kita kasih Ontolo hot Silahkan kamu kacang hijau Ini lakukan dulur Cukup satu minggu Sekali Lakukan satu minggu Sekali pagi atau siang Dari cukup tiga Atau empat butir Jadi multivitamin Sama jamu beda Kalau jamu Menyebabkan kuat Kalau multivitamin Membantu menggacok Burung Prakutut 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 lokal Sekarang kita saksikan Cara penjemurannya Jadi cara penjemuran perkutut itu bagaimana Jangan lama-lama Karena ini musim kemarau Musim kemarau Musim kemarau itu berarti panas Tercampur angin Kalau kelamaan bisa kekot penjemurnya Oke Tampaknya kita kasih lainnya Sekarang kita saksikan Cara penjemurannya Telur Ponggol Nah Begini lor Dijemur Dijemur Perkutut itu dijemur setelah habis dikasih kacang hijau Oke Tapi perlu dipahami Menjemur begini Itu jangan lama-lama Kenapa Saya bilang Jangan lama-lama Satu jam aja cukup Dikarenakan Ini angin Tuh Posisi angin Oke Anginnya kencang Makanya Menjemurnya Sebentar air Nah nanti Setelah Dijemur begini Maka Dicentel-centelin Semacam Kayak Nah begini Ditaruh tempat sejuk Ditaruh tempat sejuk Untuk ngasih kacang hijau Itu cukup Satu minggu Sekali dulu Oke Satu minggu sekali Multi Vitamin Kacang hijau Maka Perkutut Buadannya Akan melinteng Itu seperti Kayak itu Manggungnya kuat Kalau dikasih kacang hijau Manggungnya Kuat Walaupun posisi Dibingkir jalan raya Tapi keseringan Dikasih kacang hijau Jadi jamu Sama multivitamin Kacang hijau Itu sangat Berbeda Perlu dipahami dulu Sangat Berbeda Nah itu Wanginnya Wanginnya Makanya Jangan lama-lama Ngejemurnya Wangin Taruh tempat sejuk Aja gini Jemur sebentar Terus taruh tempat sejuk Begini Dolor Nanti boleh dimasukin Begini Assalamualaikum 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 Nah ini Ini Setelah Jemur-jemurin Dimasukin Begini Maka badan tetap Tiang Tuh Badan tetap Tiang Tuh Pada kiang Tuh Badannya Tiang Tuh Tuh Tiang Tuh Tiang Tuh Tetap Pada kiang Tidak gampang Letoy Nanti kan Tetap Dia bunyi Kling Kling Tak kekling Plung Plung Plang Kling 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 Duh Cabagus Tanah Isopo Semanggi Surat Toyo Lontong Balap Wonokromo Dicampur Cambak Karu Mersani Perkutut Manggung Gajine Yokoyongin Ya sudah cukup Sampai disini dulu Semoga Ilmu atau tip ini Bisa bermanfaat Buat kita semua Terutama Buat Poro Pemulang Salam Santu Nugi Salam Rahayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh